Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memulai dari Indonesia 2045, yang itu tugas saya yang diberikan. Tapi saya senang karena pertemuan hari ini, membahas bagian yang terluas dari negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu sering atau terjebak kita dalam cara-cara berpikir yang kontinental, daratan. Padahal luas laut kita itu luar biasa. Bung Karno, berulang kali saya dalam berbagai kesempatan, mengutip pernyataan beliau. Beliau mengatakan, Indonesia itu adalah sebuah negara kelautan. Jangan-jangan dilihat pulau-pulau itu dibisahkan oleh laut. Tetapi kita memiliki lautan yang mahal luas itu, dan di dalamnya ada pulau-pulau. Jadi, the way of thinking-nya itu, state of mind-nya itu sudah berubah, berbeda. Kalau kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan yang disampaikan Bung Karno itu kemudian dibahas, itu yang saya tahu, di ITB pada waktu itu. Dan tokohnya adalah Pak Juanda. Muncullah gagasan kontinen itu, dasar kontinen. Dan diperjuangkan luar biasa, dan landasan kontinen itu, jadi negara Indonesia adalah negara kepulauan. Archipelagic country. Dan perhitungan Juanda itu yang kemudian digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dari satu meneluh ke meneluh yang lainnya. Dan yang terakhir, yang memperoleh kehormatan untuk pengakuan atas negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk archipelagic itu adalah menteri luar negerinya pada waktu itu, Pak Mokhtar Kusumat Maja. Jadi kita bisa lihat perjuangannya itu, Bung Karno dengan gagasan visinya yang luar biasa. Lalu kemudian, diteknokratikan oleh Juanda yang pada waktu itu adalah Prime Minister, Perdana Menteri, yang sebentar lagi filmnya akan diluncurkan pada tahun depan mengenai biografi Pak Juanda ini. Dan itu yang saya kira, saya ingin mau berangkat dari sana. Jadi, bagaimana kita menjemput Indonesia 2045 itu dengan kekayaan seperti itu. Masalahnya hari ini adalah, seakan-akan kita itu disorientasi. Disorientasi dan kemudian, memang ada gagasan, gagasan kelautan yang luar biasa yang telah disampaikan. Tetapi sekali lagi, pendekatannya pun, kalau kita lihat dari beberapa instrumen kebijakan itu, mendekati laut itu dengan pandangan darat. Saya kasih contoh. Laut itu adalah tempatnya ikan, misalnya. Dan, ya berarti dengan cara orang darat, yang di darat, mengatakan ya ikan itu kita bisa ambil begitu saja. Dan kita manfaatkan untuk kita dan seterusnya. Ini contoh. Tidak ada pertanyaan misalnya yang dimulai dengan mengatakan, apakah ikan-ikan itu boleh diambil? Apakah ikan di situ boleh dipancing? Dan itu terjadi. Di beberapa destinasi wisata yang kita datangi, ketika ada ikan, ada belut, kemudian saya kemarin dari Queenstown. Saya tanya pada mereka, kenapa ikan-ikan belut apa segala macam banyak sekali di sini? Dan tidak ada satu orang pun yang nangkap dan tidak ada yang ada yang mancing, ya Arya. Dilarang. Nah kita, kemarin saya ikuti sebuah Youtube dari orang Denmark yang keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan dia melihatkan, menunjukkan Matoa di Berau. Dan anak-anak itu, mulai dari anak-anak, generasi muda, kecil. Mancing, seenaknya, di sekitar si laut itu. Itu saya kira satu cara pandang yang sampai hari ini masih dimiliki oleh sebagian penduduk kita. Nah, akibatnya ya tentu saja ekosistemnya terganggu dan seterusnya. Masih soal air juga, soal laut ini. Kita punya kekayaan yang luar biasa, Danau Toba. Kita juga punya beberapa danau yang juga memerlukan penyelamatan. Saya ambil contoh di tempat saya sana, di Gorontalo. Bagaimana kita memperbaiki Danau Limboto? Dana yang dikeluarkan itu sudah hampir satu triliun saya kira. Tapi saya tidak melihat ada perbaikan yang signifikan terhadap Danau itu. Sungai Alupihu yang mengantarkan air ke Danau itu mampet dia sampai hari ini. Jadi, ya karena tadi itu, kita melihatnya itu darat itu. Dan ini berbahaya menurut saya, Indonesia ke depan. Tadi pagi saya dikirim oleh Pak Hairil, mana orangnya ada. Dari, mengutip sebuah buku, The World in 2050. Karyanya Hemis McCray. Tadi saya kejar di Google Read. Google Read itu diterbitkan tahun 2022. Lalu ada bagian yang menuliskan tentang Indonesia. Saya mau tuliskan yang mengatakan bahwa beliau menulis It encompasses The World's largest archipelago. More than 17,000 islands. Some of the most Threatened rainforest. Dan ini saya, apa boleh buat, saya harus baca juga. And a capital city is part of it May have to be abandoned To rising waters. Itu kata buku ini. Dan Ya, itu yang saya Apa namanya Tergetak juga. Dan Dia mengingatkan Bahwa Mengatakan bahwa Indonesia is one of the countries most at risk from climate change. Karena apa? Karena Environmental. Saya belum baca Semuanya buku itu. Saya kejar saja. Nah, saya senang Seminar hari ini adalah Memperkaya Kami Masukan-masukan Untuk Indonesia ke depan Bagaimana melihat Pembangunan itu Dari kekayaan yang seperti ini. Kita membangun Untuk masa depan yang lebih baik Berdasarkan Kemampuan Kapasitas kita hari ini Dan juga Tanpa Merusak lingkungan. Sebenarnya Ideum itu Sudah Bertahun-tahun Kita Kenal Di tanah air kita. Tapi Apa boleh buat Tetap saja Kita masih Banyak PR untuk itu. Sebagai salah satu contoh saja Ini bisa ditayangkan di sini Kita mengatakan Next Ini coba di alaman sebelas Siapa yang Bahwa kita ingin Meningkatkan Ya Ya ini PDB Maritim kita Sebagai bagian dari Sasaran utama kita Pada visi Indonesia Emas 2045 Kita berharap Peranan ekonomi Maritim kita itu Bisa menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045 Pertanyaan saya 12,5% itu Kecil atau gede? Pak Gelwin tahu tuh Orang yang ahli disitu Keren Menurut saya Target ini pun Masih kecil Tapi dibandingkan Hari ini Dan Lihat disini Apa yang kita Mau lakukan Pembangunan Konektivitas laut Yang efisien dan efektif Jadi kita menggunakan Dia kayak jadi Alat transportasi Kayak kita bangun Jalan di darat Saya sampaikan Kayak kita Membangun jalan Di Di darat Industrialisasi Perikanan yang Berkelanjutan Dan berdaya saing Yang diterjemahkan Di Kementerian KKP itu Mulai dari Penangkapan yang Terukur Dan Dan seterusnya Kemudian Pariwisata Bahari yang inklusif Kalau kita lihat Semua Ini Ya The way of thinkingnya Basically Ini masih Masih Kontinen Buat saya itu Masih kontinen Karena kita Kayak mau bangun Jalan tol Di laut Sebagai Bagian dari Transportasi Logistik kita That's fine Itu benar Kita perlukan Ini gak salah Tapi sebenarnya Ada yang lebih dari itu Yang kita bisa lakukan Nah Itu Yang disebut Dengan Peradaban Maritim Kalau tadi Ekonomi maritim Lebih Seperti itu Ini Apa namanya Perlu mendapatkan Kritikan Ya Dan Kalau kita lihat Kita punya Nenek moyang yang Luar biasa Pada Masa-masa Sriwijaya Majapahit Mereka adalah Orang-orang yang pandai Dan menguasai laut Sedemikian rupa Dan Mereka Tidak Dengan serta-merta Memanfaatkan Apa Laut Tetapi Mereka Lebih Memanfaatkan sungai Misalnya Ya Dalam hal Arus barang Pada masa-masa itu Dan industri Perkapalan yang Luar biasa Yang sampai sekarang Talenta itu Dimiliki oleh Orang-orang Pesisir Di kita Karenanya Menurut saya Saya inginkan Dalam pertemuan hari ini Saya kasih Ini saja Halaman sebelas ini This is the problem statement Meskipun ini adalah Apa Sasaran utama Yang akan kita capek Tapi saya akan mulai Dengan sebuah kritik Bahwa ini Untuk kritik saya Ekonomi maritim Cara pendekatan ini Adalah pendekatan Kontinental Pak Rudi Arifin itu Terut bertanggung jawab Pak Bu Vivi sekarang Yang terut bertanggung jawab Dan seluruh Teman-teman yang lain Ini karena untuk Diskusi Perdebatan ini Menjadi penting Gitu Apa yang kita bisa Lakukan Dengan kita punya Apa Kekayaan laut Gitu Saya pernah datang Ke Di undang Padahal itu Namanya Di CNS Dan sekarang Naval Yang menilatkan Bagaimana Perancis Mengatakan Mereka adalah Salah satu negara Dan bahkan Mengatakan Yang paling hebat Menguasai Seluruh laut Di dunia Sesamudera Di dunia Tapi Apa namanya Saya bilang Tapi negara saya Lebih maritim Lebih maritim dari anda Lebih punya laut Dan seterusnya Di best Waktu itu Perdebatan kami Tapi dia tunjukkan Sampai dimana Kapal-kapal Perancis itu Dan sampai dimana Teknologi yang mereka miliki Untuk Apa Menyelamatkan laut Dan juga Bagaimana mereka Bisa Seakan-akan Laut itu Di seluruh dunia Adalah Bagian dari Perancis Saya akan berhenti Di situ This is Our problem Stephen Silahkan dikritik Untuk Di Diskusi Terima kasih Selamat Berdiskusi Terima kasih Sekali Atas Pertemuan ini Untuk Seminar ini Dan mudah-mudahan Dari Apa yang saya Mintakan Untuk di Kritik ini Bisa ada Hal yang bisa Mencerahkan saya Termasuk Bisa menjawab Apa namanya Yang disampaikan oleh Hemis McRae Tadi Dan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seminar Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan Dan Berkeadilan Dalam Rencana Pemohonan Nasional ini Saya tak Saya paham Karena Stracingnya itu adalah Di Tata Kelolanya Nah Tata Kelola ini Yang Apa namanya Silahkan Untuk Di Apa Di Diperkaya Diperdebatkan Tetapi Saya Minta tolong Yang Tiga hal Yang saya sampaikan Tadi itu Silahkan Untuk Dibuka Seluas-luasnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh